Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di podcast KKN IAIN Langsah Bersama saya Nur Hayati, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsah Di sini saya akan membahas tentang Membangun generasi milenial berakhlak mulia Nah, kita kan sering mendengar kata-kata generasi milenial Sebenarnya, apa sih generasi milenial itu? Jadi, generasi milenial adalah generasi sekarang ini Yang semuanya itu sudah serba digital Di mana generasi yang sangat cepat menerima arus informasi terkini Bisa saja menjadi masa generasi yang sangat mengagumkan Karena mereka tumbuh menjadi anak yang sangat menguasai teknologi Di mana terbukanya akses informasi yang sangat luas Sehingga memperoleh pengetahuan dengan lebih cepat Namun, di balik itu semua Juga ada hal yang sangat mengkhawatirkan Yaitu mirisnya akhlak paramilenial yang telah kecanduan dengan teknologi Saat ini, kita semua berada di era milenial Yang semuanya itu sudah serba modern Dari mulai teknologi, peradaban, serta akhlak manusia pun Ikut terkena imbas dari kemajuan zaman ini Sudah cukup jelas ya Di era milenial ini Para remaja itu lebih asyik dengan kehidupannya di media sosial dan juga internet Ketimbang di kehidupan mereka yang nyata Yang mengakibatkan mereka itu menjadi pribadi yang lebih malas Tidak suka bersosialisasi Emosinya jadi lebih meningkat Dan tidak memperhatikan etika serta tata krama dan akhlak yang baik Kerap sekali terjadinya penindasan terhadap teman Atau yang lebih dikenal dengan kata bully Bertutur kata yang kasar baik kepada orang tua ataupun yang lebih muda Realita yang terjadi di masyarakat saat ini sangat-sangatlah miris Di dalam membangun generasi berakhlak mulia Harus adanya penanaman akhlak mulia sejak dini Baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat Dan penan orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak di dalam keluarganya Dalam mendidik anak, orang tua harus dengan sangat sabar dan tidak boleh dengan kekerasan Serta mengutamakan pendidikan akhlak terlebih dahulu daripada ilmu Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud Yang artinya, aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar Penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda Juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik Hadis riwayat Abu Dawud Namun tidak hanya penanaman akhlak saja Dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlak mulia Diperlukan juga praktek dalam penguatan sikap Dalam perkembangan sosial seperti ketulusan hati atau kejujuran Membangun koneksi yang harmonis antara keluarga dan masyarakat Menerapkan sikap toleransi Maka dari itu, generasi milenial harus tetap mempunyai akhlak yang baik ataupun mulia Karena percuma jika mempunyai banyak ilmu Tetapi minus di akhlak Itu sama saja bohong Karena akhlak yang baik itu merupakan kunci dari segalanya Sekian dulu ya podcast dari saya Saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh